Oke teman-teman kita ketemu lagi ya di video tutorial pemograman atau dasar-dasar pemograman Artificial Intelligence menggunakan Scratch Nah teman-teman pada awal perkuliahan saya sudah sampaikan bahwa pembelajaran kita akan kita bagi menjadi dua sesi sesi pertama atau tengah semester pertama itu kita akan mempelajari dasar-dasar pemograman dan nanti tengah semester berikutnya baru kita masuk ke konsep Artificial Intelligence Nah karena sekarang ini kita sudah akan memasuki akhir tengah semester pertama maka kita akan coba bahas ya tentang soal dan jawabannya berkenaan dengan berkenaan dengan materi-materi pemograman Sketch yang sudah kita pelajari jadi kita ingin mematangkan sebelum nanti kita akan tinggalkan itu dan beralih ke yang lebih advance yaitu Artificial Intelligence Oke kita akan langsung saja bahas beberapa soal ini sekitar 60 soal akan kita bahas soalnya jawabannya apa dan berserta pembahasannya tentunya oke kita akan segera mulai setelah semuanya rame-rame menekan tombol subscribe di bawah soal yang pertama teman-teman pilihlah salah satu jawabannya yang paling benar berikut di bawah ini adalah pengertian dari Artificial Intelligence jadi teman-teman pilih aja yang paling betul ya A kecerdasan alami yang dimiliki sebuah robot bener nggak salah ya jadi robot itu kecerdasannya bukan kecerdasan alami gitu ya itu Artificial Intelligence jadi poin A itu sudah pasti salah B aplikasi yang dikembangkan menggunakan perangkat komputer canggih tidak selalu komputer canggih itu bisa menghasilkan aplikasi AI gitu ya jadi juga bukan itu jawabannya ini lalu C aplikasi atau mesin yang dapat meniru kemampuan manusia dalam menyelesaikan sebuah tugas tertentu nah ini sepertinya yang paling betul ya D aplikasi atau mesin yang tidak mudah rusak nggak ya jadi namanya mesin suatu saat akan rusak mudah atau cepat ya jadi jawabannya adalah C jadi pengertian Artificial Intelligence secara sederhana adalah sebuah aplikasi atau berbentuk bisa mesin maupun software atau hardware yang mencoba meniru kemampuan yang dimiliki oleh manusia jadi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itulah yang coba ditiru gitu ya kemampuan manusia kecerdasannya dalam bentuk manusia itu mampu menyelesaikan sebuah tugas kan gitu ya oke itu soal tangan pertama bener-bener bisa dipahami dengan jelas soal nomor 2 untuk merubah memilih karakter sprite pada aplikasi scratch dapat diakses pada menu A code B kostum ini bukan custom ya ada sounds dan dia salah semua jawabannya adalah kostum ya teman-teman sprite itu memiliki beberapa variasi karakter di dalam tab kostum mari kita lihat ya pembahasannya ini ya teman-teman sebagai contoh ketika kita memilih sprite lion maka di dalam tab kostum tab kostum ini ada beberapa variasi berkenaan dengan gambar lion tersebut jawabannya ada di tab kostum kostum itu kayak pakaian jadi sprite lion punya pakaiannya beda-beda tuh kostum nah jadi itu jawabannya yang kedua yaitu B nomor tiga blok yang dapat digunakan untuk menggerakkan sprite terdapat pada tab a motion looks event dan kontrol jawabannya adalah motion tentunya di sini ya teman-teman ada di tab motion tab motion sini ada yang mengatur pergerakan yaitu bisa menggunakan go to sorry bisa menggunakan move for 10 step atau kita juga bisa menggunakan pergerakan change x by nilai tertentu atau y by nilai tertentu bahkan kita juga bisa menggunakan glide yaitu juga mempengaruhi pergerakan lokasi dari satu tempat ke tempat yang lain jadi jawabannya nomor tiga adalah sudah jelas A gitu B tidak mungkin looks itu berkaitan dengan tampilan event berkaitan dengan kejadian sedangkan kontrol itu berkaitan dengan apa conditional if statement ada juga perulangan dan seterusnya oke menurutnya bisa dipahami nomor empat blok yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan fitur menerima input dari keyboard terdapat pada tab motion kah sensing operator dan sound jawabannya sensing ya mari kita lihat di bagian sensing sini teman-teman ada sebuah block code yang dapat kita gunakan untuk menerima input dari keyboard yaitu nih ask jadi ketika dia akan bertanya misalkan siapa namamu nanti disini akan muncul atau kita langsung aja jalanin deh ya kita coba kita jalanin menggunakan sprite yang berbeda aja teman-teman lihat bahkan ini every is every ini lalu kita akan gunakan when flag click dan sensing tadi apa ask what's your name gitu ya lalu kita jalankan nah maka every ini akan menampilkan text what's your name dan kita bisa menginputkan sesuatu disini nah itu pembahasannya ya jadi adalah sensing nomor 5 blok yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan fitur menggabungkan text terdapat pada top penggabungkan text itu kita bisa menggunakan block code join ya teman-teman dan join itu adanya di C adanya di operator oke kita kasusnya every lagi nih ya jadi ini kita masukin lalu kita ingin menampilkan dua buah text disini kita bisa menggabungkan say dan operator ya ada memiliki sebuah blok bernama join yang disini kita bisa menggabungkan dua buah text misalkan disini adalah aku dan disini adalah edit biasanya dia akan menggabungkan dua buah kata itu kalau kita jalankan aku edit ya tapi biasanya penggunaannya bukan dengan tulisan seperti ini ya ya penggunaannya bisa menggunakan variable ya teman-teman jadi variable nilai yang satu diambil dari variable yang berbeda dengan nilai yang dua juga diambil dari variable yang berbeda sehingga kita membutuhkan operator join kalau hanya menampilkan seperti ini sebenarnya tidak butuh join ya langsung aja disini tulisin satu lagi penggunaannya biasanya menggunakan variable disini ya yaitu pembahasan soal nomor 6 berikut ini adalah pengertian dari sequence ya jawabannya adalah kondisi pemilihan block code kita cek ya satu-satu perulangan block code sequence bukan perulangan ya kalau perulangan itu repeat bisa menggunakan forever gitu ya lalu urutan tahapan dari block code kondisi pemilihan block code dan penentuan nilai awal dari program ini sebetulnya jawabannya adalah tahapan ya urutan seharusnya B ini jadi berikut ini adalah pengertian dari sequence yaitu urutan tahapan dari block code kalau kondisi pemilihan itu if then perulangan itu repeat atau forever penentuan nilai awal itu adalah set ya jadi itu pembahasan soal nomor 6 jadi urutan tahapan dari block code nomor 7 berikut ini adalah block yang digunakan untuk merubah sprite apakah apakah switch custom custom ya teman-teman dan custom jadi custom B adalah switch backdrop C adalah switch karakter D switch sprite switch ada switch backdrop ada tapi itu untuk merubah backdrop teman-teman backdrop itu yang ada di sebelah sini teman-teman background bisa kita switch menggunakan switch backdrop tapi disini yang ditanyakan itu bukan backdrop tapi sprite sprite itu menggunakan switch switch costume sedangkan untuk switch character itu nggak ada perintah switch character dan switch sprite juga nggak ada perintah switch sprite di scratch gitu yang adalah switch costume jadi A jawabannya nomor 8 berikut ini adalah pernyataan yang tepat berkenaan dengan konsep sequence urutan dari sebuah block code apabila dirubah tidak akan berdampak pada hasil program tentu kalau urutannya dirubah akan memberikan dampak pada program ya misalkan tadi tulisan hello cirebon kalau tulisan hellonya di atas dan cirebonnya di bawah hasilnya apa hello cirebon kalau tulisan cirebonnya di atas hellonya di bawah cirebon hello berubah kan harusnya berarti ini pernyataan A itu salah D urutan dari sebuah block apabila dirubah akan mengakibatkan error nggak tepat juga karena nggak nggak selalu mengakibatkan error ya paling tadi outputnya berubah aja aku cirebon jadi cirebon aku tapi error nggak enggak gitu ya C urutan dari sebuah block code apabila dirubah akan mengakibatkan hasil program menjadi berbeda walaupun tidak selalu menimbulkan error nah itu yang tepat jawabannya teman-teman C ya karena kalau dirubah ya outputnya berubah walaupun tidak selalu error kadang error yang mungkin kadang-kadang juga tidak nomor 9 berikut di bawah ini adalah informasi yang dapat di share dari program scratch yang kita buat yang bisa kita share itu apanya teman-teman link embed code link dan embed code atau email pengguna jawabannya adalah c kita bisa men-share link dan juga embed code disini ya teman-teman jika kita share maka disini di link gitu ya kita bisa menggunakan linknya dan embed code ya lalu berikutnya berarti jawabannya C ya tadi udah di jelasin nomor 10 agar program scratch kita dapat di share maka harus A mempunyai username dan password B berlangganan versi scratch yang berbayar C bergabung ke komunitas scratch D memverifikasi email jawaban yang tepat adalah D untuk bisa men-share proyek kita kita tidak hanya membutuhkan username dan password kalau username dan password itu udah pasti ya bahkan kita gak akan bisa pakai sketch kalau gak punya akun kan gitu ya tapi walaupun kita sudah punya akun kita gak bisa langsung share produk yang kita buat sebelum kita memverifikasi email nah ini masih banyak ya sampai sekarang juga masih ada yang belum terverifikasi emailnya dan kenapa nomor 11 kita lihat disini ya teman-teman if answer lebih besar dari 100 ribu say hori selamat kamu dapat discount else say maaf kamu belum bisa dapat discount jadi jika jika sebuah variable bernama answer ini bernilai lebih dari 100 ribu maka yang akan di outputkan adalah yang ini dan jika tidak lebih besar dari 100 ribu maka yang akan di outputkan adalah yang bagian bawahnya yang maaf kamu belum bisa dapat diskon itu ya nah pertanyaannya apa jika block answer bernilai 90 ribu maka maka output yang akan ditampilkan adalah yang mana teman-teman 90 ribu itu berarti lebih kecil dari 100 ribu dong berarti dia dapatnya yang maaf kamu belum bisa dapat diskon berarti yang mana yang B ya jawabannya oke oke saya bahas dengan cepat aja ya karena soalnya cukup banyak berikutnya sebuah variable answer bernilai jika bernilai anwar maka akan mengirimkan sebuah output silahkan masuk dan jika selain anwar maka silahkan menunggu jika block answer bernilai anwar maka output dari program tersebut adalah apa teman-teman jika bernilai anwar maka silahkan masukkan gitu ya jadi jawabannya adalah A kita perhatikan lagi block code dibawah ini jika answer sama dengan anwar kok sama ya oh beda ya di bawahnya beda ya jika block answer yang bernilai budi ya kalau tadi kan jika bernilai anwar ya sekarang bernilai budi maka output dari program tersebut apakah budi itu sama dengan anwar tidak ya karena tidak maka yang dieksekusi bagian yang bawah jadi silahkan menunggu yaitu B nomor 14 pada block conditional jika sebuah kondisi bernilai false maka block code yang akan dijalankan adalah block code yang terletak di atas if oh ini ya maksudnya jika kondisinya bernilai false maka yang akan dijalankan yang mana teman-teman yang ini kan berarti block code yang di bawah else jawabannya block code yang terletak di bawah else jadi C gitu ya nomor 15 pada block code kondisional jika sebuah kondisi bernilai true maka block code yang akan dijalankan yang mana kita lihat di sini lagi kalau bernilai true berarti yang ada di bawah if itu ya true nah ini ya oke adalah block code yang terletak di antara if dan else ya antara if dan else itu kan ini ya ini ya nomor 15 block code conditional jika sebuah ada block out conditional jika sebuah kondisi meletro maka block out akan digilankan adalah ini udah sama dengan 14 oh beda berarti 16 sekarang berikut ini adalah block yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada variable memberikan nilai awal pada variable itu kita bisa menggunakan set ya teman-teman set my variable to set perintah set perintah set itu ada disini teman-teman ada di variable misalkan kita punya variable bernama enemy index kita bisa menggunakan perintah set untuk memberikan nilai pada enemy index tersebut sebagai nilai awal itu pembahasannya berikutnya berikut ini adalah block yang digunakan untuk mendeklarasikan variable baru untuk mendeklarasikan variable baru tentu menggunakan perintah make a variable kita lihat disini ya membuat variable baru kita menggunakan ini kan make a variable nomor 18 nomor 18 pipip bilangan 2 yang jumlah by bilangan 1 say jumlah nah kita lihat disini perintah berikutnya ya jika bilangan 1 bernilai 3 artinya ini ya bilangan 1 nya bernilai 3 dan bilangan 2 nya bernilai 4 maka di akhir perulangan variable tersebut jumlahnya akan bernilai ini sebenarnya adalah operasi perkalian ya teman-teman jadi mengulang bilangan 4 sebanyak 3 kali itu kalau diulang bilangan 4 diulang sebanyak 3 kali lalu ditambahkan itu akan menghasilkan nilai 12 jadi jawabannya adalah B nomor 19 berikut ini adalah block yang digunakan untuk mengupdate merubah nilai sebuah variable kalau merubah kita bisa menggunakan change my variable by nomornya B set itu biasanya untuk mendeklarasikan atau memberikan nilai awal namun sebetulnya teman-teman set juga bisa ya untuk merubah dan change juga sebetulnya bisa untuk merubah jadi nanti ini mungkin kalau ada yang jawab A atau jawab B itu mungkin saya betulkan gitu ya harusnya sih nanti pilihannya disini dan gitu ya dan gitu ya jadi dua-duanya bisa untuk merubah kayak saja perilakunya berbeda kalau set itu misalkan tadinya bernilai 4 kita lakukan set jadi dengan 3 maka 4 nya berubah menjadi 3 tetapi kalau menggunakan change tadinya 4 kita change dengan 3 jadinya 7 gitu kalau change itu menambahkan sebuah nilai dengan nilai yang sebelumnya tapi kalau set itu merubah nilai dengan nilai yang baru nilai yang lamanya hilang gitu ya jadi baik set maupun change itu bisa saja digunakan untuk memupdate atau merubah nilai tapi sekali lagi perilakunya berbeda jadi jawabannya B nomor 20 berikut ini adalah menjelaskan yang tepat penjelasan yang tepat berkenaan dengan variable variable adalah objek yang nilainya tidak dapat berubah oh salah variable bisa dirubah tadi kita tadi membahas tentang variable kita bisa merubah merubahnya gitu ya B variable pada scratch tidak perlu dideklasikan perlu tadi ada perintah make a variable harus dideklasikan kan lalu C variable adalah media penyimpanan sementara yang nilainya dapat diubah nah ini yang betul ya sementara memang sifatnya kalau programnya kita matikan variable nya hilang betul semua ya nggak aja ini salah ini salah gitu ya nomor 21 berikut di bawah ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan variable ketika menginput nilai pada sebuah variable nilai yang lama akan tetap tersimpan salah ya nilai yang lama itu akan hilang berarti A itu salah B ketika menginput nilai pada sebuah variable nilai lama akan hilang karena diganti dengan nilai yang baru nah ini yang betul ketika menginput nilai pada sebuah variable nilai yang lama dapat dipertahankan atau dihilangkan tergantung kebutuhan enggak ya variable itu yang lama akan tertimpa variable tidak dapat menerima nilai baru jika di dalamnya sudah terdapat nilai enggak juga bisa menerima nilai baru tapi nilai yang lama hilang jadi jawabannya adalah B nomor 22 berikut di bawah ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan list nah ini list itu tempat menyimpan nilai juga tapi berbeda dengan variable mari kita lihat opsinya A untuk dapat mengakses nilai dalam sebuah list diperlukan informasi nama list salah karena untuk mengakses nilai dalam sebuah list kita selain membutuhkan nama list juga membutuhkan indeksnya berarti jawaban A salah ya B untuk dapat mengakses nilai dalam sebuah list diperlukan informasi ukuran list enggak juga ya untuk mengakses nilai yang ada di dalam list yang kita butuhkan sekali lagi nama listnya dan indeksnya lalu C untuk dapat mengakses nilai dalam sebuah list diperlukan informasi nama list dan ukuran list enggak juga yang tepat adalah D nama list dan indeks list lalu nomor 23 untuk mengetahui jumlah item ukuran yang terdapat dalam sebuah list pada aplikasi scratch digunakan block tadi ya digunakan C length of nama list length ukuran jadi size itu enggak ada perintah size number of list juga enggak ada item item ini ada tapi bukan untuk mendapatkan ukuran list tapi ini untuk mengakses nilainya jadi untuk mendapatkan ukuran itu menggunakan length 24 untuk menghapus item sebuah list pada aplikasi scratch digunakan block apa teman-teman item sebuah list pada aplikasi scratch menggunakan block delete remove itu enggak ada cut apa lagi enggak ada item tapi bukan untuk menghapus item untuk mengakses nilai jadi delete pilih salah satu jawaban yang paling benar untuk mengubah item sebuah list pada aplikasi scratch digunakan block mengubah item block apa ada beberapa cara ya teman-teman bisa menggunakan replace merubah item bisa kita gunakan replace sekali lagi edit itu enggak ada update enggak ada item ini bukan untuk mengganti tapi untuk mengambil nilai untuk melihat nilai untuk merubah menggunakan replace 26 cermatis di kasus berat ini jadi kasus teman-teman enemy diciptakan melalui proses clone dari sebuah spread bernama lion jadi ada sebuah spread ini lion namanya lalu kita clone si lion tersebut menghasilkan spread baru kan maksudnya dari proses clone tersebut akan tercipta beberapa spread lion yang lain tadi seperti itu dijelaskan ada spread lion lalu di clone ada lion yang lain apa yang harus dilakukan agar setiap spread yang dihasilkan melalui proses clone tersebut dapat menyimpan nilai power yang berbeda-beda jadi misalkan kita punya sebuah spread bernama lion lalu kita clone sebanyak 5 kali maka kita sekarang punya 5 lion yang diinginkan disini adalah setiap lion itu memiliki high power atau nilai power yang berbeda-beda jadi ketika lion yang satu kena tembak nilainya berkurang lion yang lain gak berpengaruh itu yang dimaksud nah makanya caranya gimana apa yang harus dilakukan opsi A menciptakan variable power yang berbeda-beda untuk setiap spread hasil clone misal power 1 untuk clone 1 power 2 untuk clone 2 dan seterusnya jadi kalau kita punya 5 lain nanti ada power 1 power 2 power 3 power 4 power 5 gak ya bukan dengan cara seperti itu nanti namanya variabelnya beda nanti update-nya susah B menciptakan variable ini juga sudah pasti salah ya karena kalau ternyata yang dibuat 10 cloningnya kita gak tahu kan untuk berapa kali di clone nah ini sangat penyulitan kita untuk menentukan nama variabelnya jadi jawaban A itu sudah pasti sulit untuk dimplementasikan malahan nomor B menciptakan variable power untuk spread lion dengan level public variable for all spread ini juga salah teman-teman kalau kita menciptakan variable power dan level level public nanti setiap lion setiap clone dari lion itu memiliki nilai yang sama jadi misalkan lion 1 kena tembak dan nilainya berkurang 5 nilainya 10 jadi 5 nanti clone 2 juga sama nilainya akan berkurang menjadi 5 walaupun dia gak kena tembak gitu ya nomor C menciptakan variable power untuk spread lion dengan level local variable nah ini yang tepat jadi namanya sama aja sama-sama power untuk semua sama-sama power gitu namanya cukup satu kali menikahkan namanya power tapi levelnya yang kita atur agar local variable atau dengan cara menceklis bagian for this sprite only nah karena bersifat lokal maka variable tersebut akan dimiliki oleh masing-masing clone jadi kalau yang satu berubah yang lainnya tidak terpengaruh opsi D tidak mungkin bisa dilakukan setiap sprite hasil clone akan memiliki nilai power yang sama nah ini juga salah karena mungkin kok dilakukan seperti yang nanti teman-teman pelajari di game itu yang kita buat apa namanya zombie versus plants tier 1 nomor 27 berikut ini adalah block code yang dapat digunakan agar sebuah sprite dapat memposisikan dirinya menghadap ke arah objek tertentu objek sprite lain-lain untuk menghadap ke sebuah objek memposisikan diri arah kepada sebuah objek kita bisa menggunakan perintah point towards ini misalnya teman-teman ingin kita punya dua buah sprite nih sprite pertama adalah mobil sprite kedua adalah gedung kita ingin memindahkan mobil menggerakkan mobil dari posisi awal ke gedung caranya gimana ya point towards dulu jadi di sprite mobilnya kita gunakan block point towards kita arahkan ke gedung lalu kita berikan tambahan pergerakan gitu ya jadi jawabannya adalah B berikut ini adalah perbedaan antara block code say hello for two second dan say hello di say hello itu kan ada dua macam ya teman-teman di say hello disini ada dua macam ada say hello for two second ada say hello aja nah yang tangan disini perbedaannya apa kita lihat yang pertama perintah say hello for two second akan memunculkan text hello selama dua detik dan menahan perintah di bawahnya agar tidak dieksekusi sebelum text hello selesai ditampilkan selama dua detik ya betul ini jawabannya jadi perilaku dari say hello for two second atau block code ini itu akan berdampak ke block code yang ada di bawahnya teman-teman jadi kalau belum dua detik block code yang di bawah itu tidak akan dieksekusi sampai dia selesai mengeksekusi dua detik jadi ketahan yang di bawahnya ya itu karakteristik dari say hello for two second jawabannya ini jawabannya salah sebenarnya ini ya variable manakah yang tepat untuk dideklarasikan sebagai global variable dalam game peperangan yang melibatkan banyak enemy dan hanya satu player jadi misalkan kita punya satu player saja teman-teman dan enemy nya banyak kayak tadi tuh lain misalkan yang di convert kali-kali gitu manakah variable yang tepat dideklarasikan secara global jadi global variable itu satu variable yang akan mempengaruhi seluruh sprite jadi kalau nilainya berubah semua sprite juga akan berubah nilai variablenya gitu ya variable yang dimaksud nah kita lihat disini enemy power enemy power itu bagusnya kita jadikan variable global atau lokal lokal kan ya karena kalau misalkan global nanti si lion yang pertama sama berkurang lain kedua ikut-ikutan berkurang kan gak lucu gitu ya dia gak kena tembak ikut-ikutan berkurang jadi enemy power itu tidak semestinya kita setting sebagai global variable jadi opsi A itu udah pasti salah opsi B sekarang opsi B atau opsi C dulu deh karena jawabannya yang bener B kita bahas dulu yang salah kenapa salah enemy power ya ini tadi salah udah dibahas disini lalu enemy speed nah ini juga ada enemy power juga ya udah pasti salah jadi ini sebenarnya gampang yaitu B karena score misalkan kan satu player ya berarti scorenya cukup dimiliki oleh player doang ya misalkan scorenya nambah ya semua sprite di dalam game tersebut akan menganggapnya scorenya memang berubah gitu ya jadi akan berpanggap pada seluruh sprite dan jumlah enemy juga seperti itu sama misalkan enemy ada 10 ya ketika mati 1 berkurang jadi 9 mati 1 berkurang jadi 7 tidak ada sprite yang lain menganggap enemy nya masih 10 kan gitu ya oke itu jawabannya adalah B jadi global variable jadi satu variable yang akan diberlakukan ke seluruh sprite nomor 30 variable manakah yang tepat untuk dideklarasikan sebagai lokal variable dalam game peperangan yang melibatkan banyak enemy dan hanya satu player ini kebalikan ya kalau tadi mana yang tepat sebagai global variable dan ini sekarang mana yang tepat sebagai lokal variable terakhir apa teman-teman ini tadi ya sebetulnya yang tepat adalah enemy speed dan enemy power karena kalau skor itu bagusnya global ini juga skor harusnya global jumlah enemy juga adalah global yang lokal adalah ini enemy speed dan enemy power karena speed enemy itu beda-beda bisa saja kita memiliki enemy nya macam-macam ada burung ada gajah ada semut kecepatan larinya kan beda-beda gitu kan ya bisa kita jadikan global variable karena memiliki kecepatan lari yang beda-beda oke itu pembahasan soal nomor 30 sekarang kita akan bahas soal yang lainnya berikutnya teman-teman pilihlah salah satu jawaban yang benar event when flag click akan terpicu ketika program pertama kali dijalankan oke ini sudah saya yakin teman-teman sudah paham ya block yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan fitur cloning sprite terdapat pada tab apa kita lihat di fitur cloning itu teman-teman ada di bagian sini ya create clone jadi ada di bagian control ya jadi jawabannya adalah C block yang block yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan fitur efek ghost terdapat pada ghost itu adanya di look ya teman-teman lalu berikutnya block next costume block next costume berguna untuk berguna untuk menjalankan pergerakan selanjutnya salah ya jadi gak ada hubungan dengan pergerakan costume itu hanya berganti variasi gambar berguna untuk merubah karakter sprite yaitu juga jawaban yang tepat C berguna untuk merubah backdrop enggak ya kalau merubah backdrop itu perintahnya ada bukan next costume ya tapi change backdrop lalu D berguna untuk menjalankan program enggak juga ya jadi jawabannya adalah B berikutnya block go to front berguna untuk A memposisikan sprite pada layer terdepan betul ya langsung ini jawabannya memposisikan sprite ke koordinat tertentu enggak ya bukan memposisikan koordinat itu kan ada go to x y menyembunyikan sprite itu menggunakan hide menggerakkan sprite itu juga bukan jadi jawaban yang tepat adalah B ini memposisikan sprite pada urutan layer yang terdepan atau terbelakang itu kalau front ya terdepan berikutnya berapa jumlah maksimal sprite yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis scratch sprite-nya enggak dibatasi ya jadi jumlahnya D bisa aja beberapa gunakan tapi semakin banyak untuk programnya semakin berat block block move 10 step biasanya digunakan untuk menggerakkan sprite agar sprite dapat bergerak lebih jauh maka block move 10 step penggunaannya dapat dilakukan bersama dengan block misalnya dengan block dengan block apa teman-teman repeat ya karena maksudnya kan agar sprite dapat bergerak lebih jauh nah kalau cuma 10 itu kan pendek pergerakannya misalkan 10 itu segini dia bergerak segini nah biar bisa 20 gimana ya harus di repeat di repeat di repeat jadi tambah jauh gitu ya jadi jawabannya adalah B diulang move 10 step diulang misalkan diulang 10 kali jadi 10 kali 10 100 jadi tambah jauh gitu ya oke nomor 8 block repeat terdapat pada tab control ya block white block wait wait menunggu wait terdapat pada tab sama control ya lalu block ask and wait akan mengembalikan sebuah nilai yang tersepan pada block answer ya 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 tadi ada di bagian sensing ya jadi kita bisa menginputkan melalui keyboard pertanyaan yang ditanyakan oleh si sprite tersebut lalu hasil yang kita inputkan dari keyboard itu akan tersimpan dalam sebuah variable bernama answer block touching mouse pointer akan terpicu ketika melakukan aksi mouse klik kiri pada objek sprite nggak juga ya kalau klik kiri tapi sprite-nya nggak kita kenakan kliknya juga nggak akan ngaruh gitu ya lalu b pointer mouse menyentuh sprite nah ini jawaban yang betul jadi si pointer mouse-nya harus menyentuh ke sprite baru dia akan terpicu klik kanan juga nggak ada hubungannya nah akan klik kiri pada objek sprite nggak ya jadi kalau pointer mouse menyentuh sprite jadi tanpa di klik pun asal menyentuh sprite dia sudah terpicu ya touching mouse pointer ini sekali lagi jawabannya B karena tanpa mengklik asal kita sentuh objeknya itu sudah terpicu nomor 12 jika mouse pointer menyentuh sprite beruang maka output dapat dalam project ini adalah kita harus baca dulu disini ya if touching mouse pointer berarti kan yang dimaksud disini objek beruang jika beruang touching mouse pointer maka switch custom to bear play sound ini until done dan switch custom to bear jadi jawabannya adalah bear nah teman-teman bisa lihat bear itu yang kayak gimana dilihat di mananya di scratch nya bear itu berdiri dengan 4 kaki 2 kaki itu apa gitu ya kita lihat aja nah kebetulan disini kita punya objek beruang ya teman-teman lalu kita lihat disini di kostum nya kita lihat kita lihat yang bear B oh bukan objek yang ini ya kita lihat objek beruang yang satunya oke kita ambil lagi objek beruang yang satunya yang nah ini ya teman-teman kita ambil kita lihat BRB itu yang berdiri dengan 2 kaki itu ya kalau BRA itu berdiri dengan 4 kaki jadi jawabannya kita cocokkan saja berarti jawabannya adalah BRB berdiri dengan 2 kaki yaitu ini beruang akan berdiri dengan 2 kaki sambil mengeluarkan suara ini suara winnie teman-teman teman-teman mempraktikan gambar disini gitu ya jika posisi spread ada disebelah kanan layer maka yang akan dieksekusi adalah block jadi teman-teman harus paham dulu posisi apa namanya spread ketika disebelah kanan itu dia nilainya positif atau negatif gitu ya nah posisi disebelah kanan itu adalah posisi nilai yang positif ya kan maka jika posisi spread ada disebelah kanan layer maka yang akan dieksekusi adalah block nah jika x position lebih kecil dari 220 oke jadi saya ulang lagi ya jika posisi spread ada disebelah kanan layer jadi ketika spread ada disebelah kanan atau saya jemukan aja ini teman teman kita fokuskan pada spread ini ya ketika dia disebelah kanan itu nilainya positif teman teman y nya tapi begitu saya pindahkan ke kiri nilainya adalah negatif dan di tengah tengah ini kemungkinan nilai 0 nah hubungannya dengan pertanyaan ini jika posisi spread ada disebelah kanan layer maka yang akan dieksekusi adalah block yang mana disebelah kanan itu kan nilai x nya positif berarti jika x position lebih kecil dari nilai min 220 positif itu akan lebih kecil dari minus 220 gak enggak enggak kan namanya juga positif berarti harusnya lebih besar nah berarti if x position lebih kecil min 220 berarti kondisi ini benilai true atau false pasti false karena x position tidak lebih kecil karena disebelah kanan nah karena benilai false maka block yang ini akan diabaikan sedangkan yang ini yang akan dieksekusi itu jawabannya jadi jawabannya adalah change x by min 5 yaitu yang ini c jawabannya nomor 14 jika posisi sprite menyentuh layar disebelah kiri maka yang akan dieksekusi adalah block nah ini kembali kanan yang tadi sebelah kiri itu lebih kecil minus menyentuh berarti pojok banget pasti dia lebih kecil maka yang akan dieksekusi yang ini go to x sama next costume jawabannya adalah c ini salah jawabannya harusnya A teman teman karena di posisinya adalah menyentuh layar di sebelah kiri negatif gitu ya berarti jawabannya adalah A yang ini ini pasti karena saya meng-copy dari soal yang atas lupa meng-update jawabannya jawabannya A space dapat dijalankan di atas platform apa teman-teman web ya aplikasi desktop bisa juga ya sebetulnya jadi jawabannya bisa web dan desktop tapi kita kali ini yang kita sering gunakan itu apa namanya kita gunakan kan web ya jawabannya adalah ini bodohnya bisa desktop android bisa gak apknya kayaknya gak ada apk scratch gitu ya iphone juga gak ada ya paling kita bisa menjalankan scratch di handphone tapi bukan di apknya tetap aja di browser berarti web-web juga gitu oke nomor 16 even when I start as a clown akan deksesifisi ketika sebuah spread dihapus enggak ketika sebuah spread di duplikasi ya betul jawabannya B jadi when I start as a clown itu akan dieksekusi ketika sebuah spread di duplikasi berikut dibawah ini adalah fungsi dari broadcast message agar script dalam sebuah spread dapat berinteraksi dengan script yang terletak pada script yang berbeda betul ya jawabannya adalah D kalau untuk menyimpan nilai ke dalam sebuah variable enggak ada hubungannya menghentikan sebagian script juga enggak ada hubungannya menghentikan sebuah script enggak ada hubungannya jadi jawabannya adalah D nomor 18 dikuti bawah ini adalah fungsi dari broadcast message ini sama berulang ya jawabannya di oke kita lanjut karena ini sama soalnya berikut di bawah ini adalah blok yang dapat digunakan untuk menciptakan bilangan acak pick random ini ada di operator gambar blok di atas adalah implementasi dari aksi ini kan sekuensi berurutan aksi menembak dengan menekan button aksi menembak dengan menekan button kita lihat disini when this pride click berarti sesuatu di klik sesuatu di klik start sound grand lalu broadcast fire jadi memerintah untuk menembak lalu create clone of ball jadi menduplikasi peluru atau bola switch custom to costume to button 2 jadi kostumnya dirubah switch custom to button 1 jadi button animasi button ini yang tadinya misalkan warnanya hijau ketika ditekan ada efek merah jadi ini untuk mengimplementasikan aksi menembak kalau kepakan sayap tidak ada hubungannya kalau kepakan sayap biasanya next costume next costume pergerakan pergerakan naik turun dragon juga disini tidak ada perubahan sumbu y tidak ada aksi menembak dengan menekan button peristua enemy terkena tembak terkena tembak disini tidak ada yang mensirat terkena tembak terkena tembak biasanya ada delete clone atau misalkan ada touching touch dan lain sebagainya untuk menambah item pada sebuah list dapat digunakan menggunakan block menambah itu menggunakan add add nilai itu nama list jadi nilainya berapa ke nama listnya lalu berikut ini adalah block yang digunakan untuk menghapus objek hasil duplikasi kita bisa menggunakan dengan mudah perintah delete diskon untuk menghapus objek hasil cloning di bawah ini adalah pernyataan yang tepat berkenaan dengan backdrop apa teman teman pernyataan yang tepat dengan backdrop backdrop dapet digerakkan enggak enggak ya backdrop dapat dapet menampilkan menampilkan block size enggak enggak juga gitu ya backdrop dapat diatur skalanya bisa ya teman teman benar semua juga salah jadi yang benar adalah c oke kita bahas sedikit oke kita pilih backdrop disini teman teman backdrop itu memiliki keterbatasan dia enggak punya block yang berkaitan dengan motion dan looksnya juga terbatas enggak ada size jadi untuk menggerakkan backdrop otomatis enggak bisa karena enggak ada motion untuk menuliskan teks juga enggak ada gitu ya enggak ada enggak ada size sama sekali nah yang bisa dilakukan oleh backdrop adalah kita bisa melakukan penskalaan di backdrop disini ya dengan di backdrop disini kita bisa atur skalanya bisa kita kecilin bisa kita gedein agar kita bisa mendapatkan ukuran yang pas dengan stage kita nomor 24 untuk mengurangi nilai score player setelah terkena tembak dapat menggunakan block change change score by minus 1 mengurangi dengan minus kalau enggak ada minus berarti nambah bukan mengurangi kalau set itu bukan mengurangi tapi merubah nilai set itu misalkan tadinya 2 jadi 1 misalkan tadinya 4 jadi 1 juga jadi 10 jadi 1 juga kalau set minus 1 sama tadinya nilai score score 10 tiba-tiba berubah jadi minus 1 tapi kalau menggunakan change tadinya 10 jadi 9 gitu ya 25 untuk menyisipkan item pada sebuah list dapat dilakukan menggunakan block menyisipkan itu menggunakan insert ya teman-teman insert nilai pada indeks keberapa dan nama list nya apa nomor 26 kira-lah satu jawaban yang paling tepat jika sebuah sprite diberikan perintah block hide jika sebuah sprite diberikan perintah block hide maka sprite tersebut tidak dapat merespon even when this sprite click namun masih dapat merespon perintah if touch salah jadi kalau di hide itu dia tidak bisa di klik maupun di touch gitu ya jika sebuah sprite diberikan perintah block hide maka sprite tersebut tidak dapat merespon even when this sprite click dan tidak dapat merespon if touch jadi ini yang benar dua-duanya sudah tidak jalan kalau di hide yang lainnya ini salah berikut di bawah ini adalah perintah block code yang dapat digunakan untuk mengatur transparansi warna kita bisa menggunakan ghost change ghost effect transparansi warna opacity itu tidak ada perintah opacity di scratch kalau di adobe photoshop itu untuk transparansi kita bisa menggunakan opacity tapi di scratch tidak ada opacity adanya ghost berikutnya adalah perbedaan antara go to front layer dan go forward layer kita lihat disini jawabannya C go to front layer front akan membuat dia langsung di posisi terdepan mempositikan space pada posisi layer teratas teratas sedangkan perintah go forward layer go forward itu dia akan mempositikan space pada layer yang ditentukan oleh parameter jadi ada nilai mau di layer keberapa jadi ada parameter yang harus kita isikan jadi jawabannya adalah C 29 berikutnya adalah perbedaan antara go to back layer dan go backward ini sama dengan atasnya kalau ini kan front ini back jadi kalau back itu terblak posisi paling bawah dan go backward itu adalah posisi diturunin ke bawah tapi sesuai dengan nilai parameter yang kita tentukan mau di posisi keberapa nomor 30 ditutup ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan perintah distance to menghitung jarak distance menggerakkan salah menggerakkan misalnya mengukur jarak yang jelas mengukur jarak tinggal pilih yang C atau yang D digunakan untuk mengukur jarak membutuhkan parameter nilai X position dan Y position salah jadi distance to itu parameter yang dibutuhkan adalah nama sprite tujuannya bukan koordinat jadi jawabannya adalah D oke teman-teman itu adalah latihan soal kita mudah-mudahan itu bisa merangkum segala sesuatu yang kita pelajari di kurang lebih setengah semester ini sehingga nanti di materi-materi berikutnya kita akan lebih fokus ke pembahasan tentang artificial intelligence tetap menggunakan scratch tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya advance oke teman-teman terima kasih atas perhatiannya silakan teman-teman pelajari kembali latihan-latihan soal ini agar teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam oke sampai berjumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.